Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menginstall PB offline paling update ya Jadi kalau misalnya kalian nonton tahun 2020 ya bisa aja gitu jadi caranya sama-sama aja dan ya gitu-gitu aja gitu ya Dan mohon maaf banget kalau misalnya ada yang komen bang oh saya ini udah request dari dulu kok gak pernah ditanggepin gitu Sebenernya bukan gak pernah ditanggepin karena ini jujur susah banget gitu ya Kan sebelum saya record tutorial saya coba dulu nih itu gagal terhubung mulu gitu gagal terhubung terputus gagal terhubung terputus Jadi saya males gitu itu saya udah nyoba lebih dari 6 bulan dan akhirnya saat ini saat video ini dia kekam bisa ya Dan ini saya record jam 4 pagi ya dan ya sebelum kita ke tutorialnya saya harap kalian nonton dari awal sampai akhir atau mungkin tamat dan sampai bener-bener abis videonya ya Karena di video yang kemarin itu banyak banget yang bertanya bang kok saya gagal terhubung bang kok saya begini-begini-begini sampai banyak banget yang nge-DM ke IG saya pak ya Dan itu saya sebenernya udah bikin videonya saya udah bahas juga di video itu gimana saya akan mengalusnya ya mungkin males nonton gitu ya Entah males baca entah males gimana gitu ya Ya mungkin segala males gitu ya kalau orang Indonesia Nah jadi itu adalah sedikit pembukaan dan sedikit keluh kesah saya ya tentang ya penonton-penonton Indonesia yang banyak yang komen Padahal saya juga udah bikin videonya gitu ya please lah jangan jangan sampai kayak gitu lagi ya Dan langsung saja disini kita akan mulai tutorialnya disini kita akan buka file explorer ya Dan disini kalian harus punya dulu klien pb-nya atau mungkin ya game pb-nya lah ya Kalau misalnya kalian mau dapet dari worknet itu bisa aja kalian pake flash disk di copy gitu ya Terus nanti kalian ke rumah di copy ke laptop atau mungkin pc kalian Dan ini bisa di pc atau mungkin di laptop ya jadi jangan tanya lagi ya Dan kalau misalnya ini untuk Windows 7 bisa juga ya jadi jangan tanya juga ya karena banyaknya banget yang nanya padahal sama-sama aja gitu ya Nah disini ada pb-nya kalian pb-nya ya itu tadi kalian bisa dapet dari worknet atau mungkin kalian bisa download langsung Kalau misalnya kalian kuotanya ya banyak gitu ya Dan disini misalnya pb ini adalah pb yang aslinya ya jadi ini adalah pb yang onlinenya Dan disini kita akan copy saja yang folder ini ya kan kita akan copy Nah kalian copy kemana aja bebas misalnya kalian kesini copy ya ini folder game saya Nah ini kita akan tunggu sampai beres ya Oke pak jadi disini kita sudah beres mengkopikannya Dan disini kalian mau ganti namanya foldernya misalnya jadi apapun itu Terserah misalnya disini pb-o-plan ya disini pb-o-plan ya kan pb-o-plan Kita like saja langsung disini adalah pb-o-plan dan disini kita akan langsung install bahan-bahannya Dan bahan-bahannya kalian bisa dapet dari deskripsi di bawah ya Dan jangan tanya lagi bang linknya dong bang linknya dong Shut the fuck up kid Jadi jangan tanya-tanya lagi bang link dong bang bang link dong bang Udah ada di deskripsi di bawah ya Ya emang males baca gitu orang Indonesia ini ya atau mungkin males ngecek ya Dan langsung aja kita akan install bahannya disini ada servernya dan ada server keyboardnya juga Dan disini ada net framework ya atau dotnet ini kita akan double-click saja Dan ini untuk pb-o-plan yang ini minimal 4,5 tapi disini saya menggunakan versi yang 4,7 Jadi kalau misalnya saya install yang versi 4,5 Itu otomatis terblokir ya karena saya udah punya versi yang lebih baru gitu Nah nanti akan muncul segitiga kuning kayak begini dan itu berarti ya nggak usah aja Dan kalau misalnya kalian bisa klik continue silahkan continue aja ya Dan disini kita akan close aja Dan disini kita akan install dulu xampp ya Disini kita akan double-click ya kan Kita tungguin aja seperti biasa Kita yes dan kita tunggu Nah nanti akan seperti ini ya kan Nah disini kita akan yes aja langsung Kita akan next, kita akan next, kita akan next Ini nggak usah dibaca lagi Oke kita ancek ya, kita next, next Dan kita tunggu ya Oke jadi disini ada yang muncul ya Kalau misalnya ada yang kayak begini kalian allow akses aja Untuk mengizinkan akses ya Jadi allow akses itu adalah mengizinkan akses Dan kita akan tunggu sampai installnya lanjut lagi ya Nah disini kita tinggal install mungkin sampai 100% Pokoknya kita tunggu aja deh sampai beres Oke disini kita akan ancek aja yang ininya Disini kita akan finish ya Dan setelah itu kita akan install navigate Jadi saya dapat navigate ini dari QIHA Terima kasih kepada QIHA disitu ya Jadi kita akan install saja navigate-nya langsung ya Kita akan next, kita akan i-accept Kita next, kita next, kita yes Kita next, next, next Pokoknya install program gampang banget ya Tinggal next, next, next doang Nggak harus mikir-mikir lagi ya Kita akan tunggu sampai beres ya Setelah itu kita finish ya Dan setelah itu kita akan di-patch ya Atau mungkin pakai ya crack gitu ya Sebenarnya saya nggak mau sih pakai crack Saya cuma terpaksa gitu ya Terpaksa dan disini kita akan buka navigate premiumnya Disini kita akan tunggu juga ya Disini kita akan ke tab help dulu mungkin ya Disini kita akan oh ya registration ya Dan disini kalau misalnya kalian belum teregistrasi ya Yang versi pro ini Kalian bisa registrasi dengan keygennya ya Atau mungkin keygennya ya Tapi saya lebih enak njemput keygen Sini pada keygen ya Dan disini kita akan Sehingga keygennya kita akan generate lagi ya Nah disini kita akan activate ya Atau mungkin disini kita akan hapus dulu Yang ini yang arterisnya ya Ini arteris yang titik-titik itu namanya E7 E7 AJ E7 AJ Nah disini kita akan checklist ya kan Misalnya kita akan activate disitu Mungkin Nah disini kalau misalnya munculnya kayak gini Kita akan manual activation saja Dan disini kita akan request kodenya Kita akan copy ya Kita akan copy disitu Dan disini kita akan Paste disini ya Kita akan paste Dan disini kita akan generate Nah disini saya muncul yang kayak gini Mungkin saya udah registrasi juga kemarin gitu ya Udah di crack juga Nah kalau misalnya kalian gak muncul yang kayak gini Nanti bakal muncul kode-kode yang seperti ini Yang mirip seperti yang di atas ini Tapi di yang bawah ini gitu ya Di activation code ini Nanti kalian cukup tinggal copy aja Kalian pencet yang copy misalnya Nanti kalian tinggal klik yang disini ya kan CTRL V gitu ya contohnya Nanti kalian tinggal activate aja ya Dan setelah itu Yaudah gitu udah beres Bang kok lu itu fail gitu ya Atau mungkin gagal Itu karena saya ini kan sama kayak request kodenya gitu Karena disini saya gak ada apa-apa Kalau misalnya ada sesuatu disini Kalian copy aja Dan kalian pindahin kesini ya Karena saya udah gitu ya Udah kemarin di install juga Dan udah di crack juga Jadi gak bisa gitu ya Setelah itu kita cancel saja Dan setelah itu kita close ya Dan setelah itu mungkin disini Saya akan jadian lagi dari awal gitu ya Atau mungkin jadian lagi itu apa sih Jadi ngulang gitu ya Jadi itu bahasa Sunda ya Jadian di ti awal ya Atau jadian di ti mimiti Disini kita akan klik kanan disini Kita akan hapus ya Delete connection Kita delete saja Dan disini kita akan Kita hapus aja ini Disini kita akan copy servernya ya Kita akan copy servernya Disini kita ke game Kita ke PB offline Bahannya ya Disini ada server reborn ya Server rebornnya ini Kita akan copy Login and confignya ini Kita akan copy ke Folder config di PBnya Disini mungkin Saya akan multi window ya Disini kita akan open in new window Biar nggak ribet ya Jadi ini dua window gini Ya kan Disini kita akan ke game Disini akan PB offline Disini kita akan ke config ya Kita akan cari folder config Ini kita akan copy Mungkin copy ya Jangan di drag Bahwanya kalau di drag gitu Takutnya di replace juga Disini kita akan replace The file in the destination ya Jadi replace ini Maksudnya adalah mengganti ya Udah seperti itu Dan loginnya ini Login.bat nya ini Kita akan copy juga Tapi kita akan simpan di luar Ininya gitu ya Jadi atau mungkin Di yang ada ininya deh Pokoknya ada PB nya Gitu ya PB.exe nya Nah setelah itu Kita akan copy in juga Servernya ya Kita akan Kita akan bikin server ya Bukan copy in Ini adalah Ribbon SQL ya Disini kita akan buka navigate Nah tapi sebelum kalian Buka navigate Kalian harus dulu buka XAMPP 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 control panel Dan setelah itu Kalian pilih bahasanya Kalau misalnya kalian bisa Bahasa Amerika Silahkan Bisa bahasa Jackman Silahkan Tapi disini saya Menggunakan bahasa English Amerika ya Jadi biar gampang juga ya Dan setelah itu Kalian start aja My skill nya Nah kalau misalnya Ada tulisan yang kayak gini Kalian Cukup low access juga ya Dan kalau misalnya Ada tulisan yang kayak gini lagi Disininya gitu ya Disininya Itu kalian cukup Uninstall aja Yang namanya My skill Atau SQL Saya lupa sih namanya Ya pokoknya kalian Uninstall aja deh ya Kalau misalnya tulisan merah Disitunya Nah disini Kita akan Ke connection Dan disini kita akan Ke my skill ya Dan disini connection name nya Disini kita akan Kasih nama My skill ya My SQL Mungkin ya Atau mungkin SQL nya kecil Kita akan test connection dulu ya Setelah connection successful Kita oke Dan kita oke Gitu ya Dan setelah itu Kita klik ya Kita klik Ya kan Nanti akan hijau seperti itu Dan disini kita akan New database ya Jadi disini kita akan bikin database baru Disini namanya rebound ya Atau mungkin terlahir kembali Gitu ya Kita oke saja langsung Dan disini kita rebound ya kan Dan disini kita akan Klik kanan Dan kita akan execute SQL file ya Disini kita akan cari SQL nya dimana Tadi ada di Sini ya Data D Di game ya kan Bahan PBO plan Dan rebound new ya Atau mungkin yang barunya Versi baru Kita akan open saja langsung Kita start ya Dan nanti disini Kalian tunggu sampai Success fully lah ya Intinya Dan disini kita akan Close saja langsung Dan disini kita sebenarnya Udah bisa main PB offline nya ya Dan disini kita akan Keserver rebound Dan disini kita akan Jalanin dulu yang Rebound 3839 ini ya kan Nah nanti akan Muncul yang kayak gini Dan muncul yang kayak gini Juga kalau misalnya muncul ya Kalian allow access aja Atau izinin lah ya Dan kalian bisa melihat Disini connection success fully 127.001.39.190 ya Dan ini kalian jangan exit Atau mungkin jangan close ya Dan disini kita akan Ke data desa aja Langsung ke gamenya Tadi ya Ke game PB nya Dan disini karena PB nya Udah ada login nya juga Disini kita akan run as administrator ya Atau mungkin ya WC ya Nah kalau misalnya ada yang kayak gini Kalian oke aja Dan kalian double click gitu Jadi kalian gak harus Run as administrator Berarti cukup double click aja ya Nah Nanti akan muncul yang seperti ini ya Muncul yang seperti ini Nah nanti kalian akan melihat yang seperti ini Kalau misalnya yang seperti ini Tinggal kalian tunggu aja Dan ininya bisa kalian exit Ini juga bisa kalian minimize Ini bisa minimize Exit juga Pokoknya yang gak penting-penting Ya ini exit aja Dan kita sudah masuk ke PB nya ya Dan semoga aja bisa Karena Please lah gitu Saya udah nyoba berbulan-bulan ya Hampir 6 bulan lebih gitu ya Dan itu gak bisa Dan saya juga udah nyoba record sebenarnya Dua minggu yang lalu Sampai mulut saya berbusa Dan ternyata gak bisa gitu ya Tapi please lah Sekarang please bisa ya Dan disini kita akan tungguin Semoga aja gak terputus ya Atau mungkin gagal terhubung Disini kita akan tungguin Semoga aja bisa Please Please semoga aja bisa Semoga aja bisa Semoga aja bisa Oke Kita akan publik Dan alhamdulillah Setelah saya mencoba ya 6 bulan Perjuangan gitu ya Gak bisa-bisa Akhirnya sekarang bisa juga Dan mungkin disini Kita akan mencoba Special match I mode ya Karena Kalau PB offline itu kan gak bisa ya Kalau gak I mode Kita akan start saja Dan mungkin yang ada di pikiran kalian Pasti senjata-senjata-senjata ya Ini saya liatin nih Senjatanya nih ya Ini ada senjata-senjata Yang kayak begini Kalau misalnya kalian tanya Oh ada gak bang Oh saya Oh itu mana ya Oh itu dimana sih Maksudnya di main kan Tapi di main ini Kalau di PB itu Gak dijelasin gitu Sub machine gun Atau mungkin Assault rifle Oh itu Sub machine gun Ada OA nih OA ya kan OA yang ini Kalau misalnya kalian mau Versi yang lebih baru Atau mungkin senjata yang lebih baru juga Kalian bisa download Atau mungkin Kalian bisa ngambil patchnya Atau mungkin clientnya Di warnet Kalian copyin ke komputer kalian Dan kalian cukup suntik servernya Yaudah nanti bakal jadi PB offline gitu ya Dari sini kita akan ke shop mungkin ya Dan disini kalian bisa lihat Cashnya berapa nih Saat nolnya ada 36 ya Jadi ada 1 juta Cashnya Dan disini 0 poin pak ya 100 unit 0 poin Oke mantep banget Dan disini ada pistol Dan disini ada karambit pak Jadi karambit ini adalah Karambit yang kayak di CSGO ya Mirip banget Dan disini Melnya mungkin ya Ini ada butterfly gak sih Kalau misalnya ada butterfly Lucu sih Ada karambit juga disana Mana ya Butterfly Oh ini butterfly ya Saya pake aja lah Disini kita equip aja langsung ya kan Disini kita akan mungkin Karakter mungkin Disini kita akan tour dulu ya Karakternya banyak banget ya Disini kalian udah dapet semua juga Dan kalau misalnya kalian gak dapet Kalian bisa coba Untuk pake cashnya ya Disini kita itemnya Kita lihat juga ya Hmm itemnya lumayan banyak juga Weapon Kita exit ya Dan ya jadi cukup segitu doang Video tutorialnya Untuk video gameplaynya Mungkin nanti saya akan nyusul juga ya Biar gak terlalu lama video ini Dan kalau misalnya Kalian gagal terhubung Dan yang lain-lainnya Itu kalian pastiin dulu Sukses yang Cara menginsah PB offline Yang 2016-2017 Jadi kalau misalnya Yang itu sukses Yang ini juga pasti bakal sukses Dan kalau misalnya Kalian tanya gitu ya bang Ini java ngaruh gak bang Saya gak tau Karena java ini Saya udah install Di PB offline yang 2016 Jadi intinya kalian Harus yang 2016 Jalan dulu Sampai minimal jalan dulu Untuk update senjatanya Kalian pake tutorial ini ya Jadi ya begitu doang sih Gampang banget deh Dan kalau misalnya Kalian bertanya Bang Saya kok gak fullscreen Ya itu tinggal kalian setting aja Dan kalau misalnya Kalian bertanya juga Bang ini full offline atau enggak gitu Ini saya full offline pak Ini saya Sampai ini nih Saya ini gak pake internet sama sekali Tuh Ini saya gak pake internet ya kan Ya itu Ya udah full offline gitu Jadi kalian gak harus pake internet Karena disini saya pake navigate juga gitu Dan ya Jadi cukup segitu doang Video tutorialnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa ya Nama saya Rida Tutorial Bekasiat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax